Setelah sekian pun nama, akhirnya kita kembali ke ajang Liga Champion yang telah memasuki babak 16 besar Dan seperti yang kalian tahu, kita akan berhadapan dengan Celtic FC Dan Lord Karius dipasang sebagai starter di laga ini, cukup menarik bukan? Berstatus sebagai tim tuan rumah membuat Celtic bermain percaya diri Sehingga mereka pun berhasil menciptakan satu gol cantik untuk menggetarkan jala gawang dari Newcastle United yang dikawal oleh Lord Karius Dan hal di luar dugaan pun terjadi, karena Newcastle terus-terusan dikurung oleh pemain dari Celtic Dan satu penyelamatan gemilang dari keeper tercinta kita Satu-satunya peluang yang didapatkan oleh Newcastle dibawa pertama melalui Erling Haaland Namun sang pemain gagal memanfaatkan peluang emas itu untuk menyamakan kedudukan Pergantian dilakukan untuk mengejar ketertinggalan tim Newcastle United Tenangan penjuru untuk The Magpies dieksekusi sudah Dan satu peluang pertama dari Polsen yang masih sedikit menyamping Kali ini dia tidak menyianyakan peluang untuk menciptakan gol lagi Kita lihat skema yang disusun oleh The Magpies dari sisi kiri pertahanan Celtic FC Umpan yang sangat manja dikirimkan oleh Didi dapat dijebloskan oleh Yusuf Polsen untuk membobol gawang Foster Dan pertandingan pun berakhir dengan skor satu sama Pastinya ini menjadi keuntungan sendiri bagi Newcastle dengan hasil pertandingan hari ini